Halo-halo, selamat datang lagi di channel saya. Nah, kali ini kita akan membuktikan lifehack. Bener apa enggak sih? Yuk, langsung kita coba aja. Jadi, saya sudah menyiapkan video-video referensi dari lifehack sebanyak 6. Nah, tapi ada beberapa video yang referensi saya enggak ada. Karena itu saya pernah lihat di video sebelumnya. Jadi, saya enggak bisa nemu video referensinya. Yuk, kita langsung lihat video referensi ya. Nah, oke. Di video lifehack ini, kita akan menggunakan iPhone. Karena di video referensi ini menggunakan iPhone. Di video situ, kita bisa mengirim sticker dengan menswipe. Tapi itu hanya bisa di SMS, di WhatsApp, lainnya itu enggak bisa. Yuk, oke. Kita coba. Halo, dan internet. Dan klik tahan, swipe. Oke, berhasil. Oke, setelah kita coba, akhirnya berhasil. Berhasil berarti kita putuskan ini lifehack berhasil. Kita lanjut ke lifehack kedua. Lifehack kedua ini, kita itu menulis pesan teks. Tapi, kita ada efek-efek animasinya. Yuk, kita coba. Nah, itu dia. Sekarang kita praktekan dulu ya. Bener apa enggak sih? Yang lifehack yang itu... Oke, setelah kita coba, akhirnya berhasil. Berarti kita putuskan ini lifehack berhasil. Lanjut ke lifehack kedua. Lifehack kedua ini mungkin udah sering kali ya. Tapi, mau membuktikan. Bener apa enggak sih? Nah, kita tonton. Oke. Di lifehack ketiga ini, kita akan campur bahan buah muti dan kairan warna. Jadi, katanya kalau digabung itu, warnanya itu hilang. Bener apa enggak? Kita buktikan. Di sini sudah ada pemutih dan pewarna. Kita buktikan. Bener apa enggak sih? Cukup. Sekarang kita campur dengan pewarna. Ih, bener loh. Iya, ini tetap... enggak berubah. Nah. Oke. Untuk lifehack ini, saya nyatakan... berhasil. ke lifehack keempat. Nah. Lifehack keempat ini, saya enggak dilihat video referensi. Dikarenakan dulu saya pernah lihat video. Tapi, saya coba cari di... YouTube. Di sumber referensi itu enggak dapet. Oke, langsung kita coba. Nah. Untuk lifehack yang ini, kita akan mencoba memotong bawang. Tapi dengan... halus-halus. Jadi, kayak di bawang-bawang. Salah, tau kan? Nah. Misalkan orang memotong gini-gini ya. Motong gini, jadi biar halus. Tapi, kita benda cara... lifehack-nya. Pertama, bawangnya dipotong dulu. Ini mau hati-hati ya, karena ini berkaitan dengan benda tajam. Dan, terus ke bawang kita kupas. Kali ini, saya akan menyiapkan alat memotong sayur ya. Ini parafis sayur lah. Apa ini namanya? Pokoknya, ya itulah. Sekarang kita coba. Nah, begini hasilnya nih. Jadi, ribin api. Saya nyatakan lifehack ini berasur. Oke, kita lanjut ke lifehack ke-5. Nah, lifehack ke-5 ini masih menggunakan alat ini. Tapi, yang kita kupas bukan bawang. Melainkan, coklat. Biasanya tuh, kita kalau mau nambur-nambur coklat, Itu kan, kita sekarang potongnya terlalu halus ya. Itu membuat susah. Nah, tapi dengan pakai ini, Potongan coklat pun jadi lebih gampang. Oke, kita coba. Ini coklatnya sudah saya siapkan. Kita akan coba memotong coklat. Nah, kita memotong itu enggak. Pisau menggunakan di samping ya. Kita enggak. Kita menggunakan ini. Pertama, kita tampilkan seperti ini. Ini satisfying banget ya. Oke, jadi coklatnya memiliki hasil kayak gini. Jadi, kita saat mau menaburkan ke kue atau ke makanan yang manis-manis, Itu jauh lebih estetika. Oke, lifehack ini kita nyatakan berhasil. Kita masuk ke lifehack yang terakhir. Di sini adalah mengupas daun bawang tanpa harus menggunakan pisau. Nah, caranya gimana sih? Kita akan memasukkan daun bawang ke sini. Dan kita akan mengocoknya. Dengan perlahan, nanti si buks dan bawangnya akan terbuka. Oke, kita akan menanggu simpada. Sekarang kita masukkan ke sumber wadah, kita tutup Nah, ini sebelah kita pocok, ini hasilnya Daun bawang terkelompas, oke? Oke, live pack ini saya nyatakan berhasil Yang belum subscribe channel ini mohon di subscribe dan klik tombol like dan share video ini Agar channel ini terus berkembang Sampai jumpa di video berikutnya, dadah